Halo guys, kembali lagi bersama saya Denny Jontek di channel saya. Kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana cara mengganti OS atau Framer pada Cisco Access Point dari Lightweight atau Controller Access Point menjadi Autonomous Access Point. Nah, kita langsung saja. Yang pertama kita lakukan adalah mengganti IP pada PC kita. Karena IP default di Access Point ini adalah 10.0001, maka di Ethernet yang terhubung ke Access Point kita ubah jadi 10.0002. Nah, kita cek Device Manager untuk memastikan kabel konsul kita sudah terhubung juga ke Access Point. Untuk TFTP, untuk mengirimkan data ke dalam Access Point, kita tentukan interface-nya, dan kita tentukan folder di mana file OS berada. Nah, seperti saya, saya buat di folder CAP.2602. Jangan lupa mengganti file nama CAP menjadi default. Karena untuk Cisco hanya mengenal file default untuk dilakukan proses perubahan. Rename saja. Menjadi default. Buka aplikasi serial to console, seperti Secure CRT. Sesuaikan port-nya, seperti di komputer saya tadi, port 15. Bout rate-nya 9.600. Pastikan dia sudah terhubung. Nah, pada saat ini cabut power pada Access Point, dan saat akan memasang, tekan tombol mode sambil ditahan. Nah, tunggu sampai ada tampilan tulisan iOS Boat Loader. Pada saat ini, perangkat Access Point akan mengakses FTP. Tekan tahan sampai 20 detik. Nah, saat ada tulisan, untuk melepas, maka lepas tombol. Nah, perhatikan pada TFTP kita, akan terjadi proses download. Atau transfer file ke dalam perangkat. Tunggu sampai selesai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, setelah proses copy data di TFTP selesai, maka akan ada proses extracting dan deleting yang dapat kita perhatikan melalui konsol. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, setelah menonton! Nah, saat telah ada tulisan AP, artinya kondisi Access Point kita sudah bisa masuk. Ketik enable, masukkan password Cisco, C besar. Nah, ini sekarang kita sudah bisa login ke dalam perangkat. kita dapat melihat versennya. Nah, bukan CAP lagi. kita dapat memperhatikan directory. Kita dapat memperhatikan directory. access point kita. Nah, sampai disini sudah selesai. Kita sudah dapat melakukan konfigurasi pada access point kita untuk dapat menambahkan SSID, client, dan lain-lain. Sampai disini saja video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel Dani Juntak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!